Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tutorial email dan Google Drive untuk mahasiswa Universitas Negeri Malang. Poin-poin yang akan dijelaskan dalam video ini, diantaranya yang pertama, gambaran umum tentang akun Google bagi mahasiswa UM. Yang kedua, pembuatan dan cara mengakses akun email bagi mahasiswa UM. Dan yang ketiga, cara mengakses Google Drive bagi mahasiswa UM. Baik, yang pertama ini gambaran umumnya. UM sendiri adalah partner Google Suite for Education, sehingga akun email dan drive resmi UM. Sama halnya dengan Gmail dan Google Drive, dan memakai teknologi yang sama. Untuk proses loginnya telah terintegrasi dengan sistem single sign-on, jadi sama dengan siakat dan sipejar. Kemudian, pembuatan akun Google UM ini bisa dilakukan sendiri, secara mandiri, tanpa bantuan pusat TIK. Untuk nama akun emailnya sendiri, atau nama akunnya sendiri, telah ditentukan sebelumnya dan diakhiri dengan Kapasitas email dan drive UM sendiri unlimited. Namun, harap berhati-hati karena akun akan disuspend atau di-ban apabila menyimpan file yang terindikasi melanggar hak cipta. Nah, nanti untuk permasalahan seputar akun email, bisa datang langsung ke helpdesk pusat TIK yang berada di lantai 1 gedung G1 dengan membawa KTM. Baik, berikutnya ini adalah cara pembuatan dan cara mengakses akun email bagi mahasiswa UM. Yang pertama, buka browser Anda, bisa pakai Firefox atau mungkin Google Chrome. Gunakan browser dengan mode incognito atau private. Nah, ini terutama apabila mengakses email resmi untuk pertama kalinya. Kemudian, masukkan url profil.um.ac.id Nah, setelah itu, masukkan NIM dan password SSO, klik tombol masuk. Nah, ini masuk ke profil.um.ac.id, pakai NIM dan password seperti siakat pada umumnya ya. Setelah kita masuk ke halaman profil.um.ac.id, ada halaman seperti ini ya. Ini sengaja kita buat tidak live supaya melindungi privacy dari mahasiswa yang bersangkutan. Nah, ini seperti contohnya, ini kami sudah buat. Nah, ini mahasiswa ini kebetulan belum mempunyai atau belum membuat email resmi. Nah, kita ke langkah nomor lima, klik di tab email. Kemudian, selanjutnya, langkah nomor enam, klik buat email resmi untuk membuat email UM Anda. Nah, kemudian pastikan juga di isian alamat email lainnya terisi dengan alamat email aktif selain alamat email UM. Nah, ini fungsinya nanti apabila lupa password, maka password yang baru akan dikirim ke email yang lainnya tersebut, misalkan ke email Gmail. Nah, berikutnya setelah di klik buat email resmi, akan ada notifikasi email resmi telah dibuat, dan ini adalah alamat email resmi mahasiswa yang sudah berhasil dibuat. Nah, untuk bisa mengakses email ini, biasanya harus menunggu. Nah, untuk AMA-nya tunggu sekitar 1x24 jam untuk proses sinkronisasi Gmail dengan sistem SSUM. Nah, setelah 1x24 jam, bisa mengakses kembali profile.um.ac.id ini, di tab email, kemudian klik di link alamat email resmi tersebut. Nah, cukup di klik saja untuk masuk ke halaman email. Setelah di klik, maka akan masuk ke halaman seperti ini. Nah, ini adalah halaman email resmi mahasiswa UM, sama persis dengan email Google, cuma di sebelah kanan atas ada logo dan lambang UM. Nah, apabila sudah seperti ini, maka untuk selanjutnya, untuk mengakses email UM, cukup dengan mengetikan di browser gmail.com, maka akan tampil seperti ini. Nah, itu. Apabila tadi setelah membuat email resmi tidak menunggu 1x24 jam, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ini karena masih belum terintegrasi. Nah, bisa dicoba 1x24 jam lagi di incognito window, kemudian kembali ke profile dan klik link email resmi mahasiswa tadi. Nah, berikutnya adalah cara mengakses Google Drive bagi mahasiswa UM. Nah, ini Google Drive. Misalkan kita mulai dari halaman email yang tadi, bisa di klik di sebelah kanan atas. Nah, cukup klik yang ada tombol di kotak merah itu, kemudian pilih Drive. Pilih Drive, kemudian akan tampil Google Drive seperti ini. Ini adalah tampilan Google Drive. Untuk menambahkan file atau folder, cukup klik tombol plus di kotak merah sebelah kiri atas. Nah, kemudian kalau sudah filenya sudah masuk, untuk mengunduh file atau folder, cukup klik kanan, lalu klik download. Nah, kami ingatkan untuk berhati-hati dengan file yang Anda upload, pastikan tidak ada file. Nah, biasanya ini file video atau musik yang melanggar hak cipta. Bagi user, mahasiswa UM yang mengunggah file yang melanggar hak cipta, akan diberikan email peringatan seperti ini. Ini langsung dari Google. Nah, ini karena ada komplain bahwa ada konten di Google Drive yang melanggar hak cipta. Solusinya segera hapus file yang bermasalah tersebut sebelum terkena suspend oleh Google. Nah, itu dia. Itu adalah untuk Google Drive. Kapasitas penyimpanan sekali lagi unlimited, namun berhati-hati dengan file yang akan di-upload. Nah, ini untuk daftar semua aplikasi yang bisa diakses oleh mahasiswa, bisa masuk ke url.gate.um.ac.id. Nah, di sini ada semuanya sudah mulai dari siakat, biosiswa online, e-office, dan lain-lainnya. Dan ada juga di situ yang namanya Google Apps. Nah, ini Google Apps berisikan bukan hanya email dan Google Drive saja, tapi juga semua layanan email. Semua layanan dari Google. Misalkan saya klik Google Apps, maka akan muncul seperti ini. Jadi ada kalender, classroom, contacts, current, docs, drive, and docs, dan macam-macam yang lainnya. Nah, mungkin bisa bereksperimen dengan ini. Nah, untuk sementara, apabila masih belum punya akun resmi atau belum membuat, bisa langsung mengikuti langkah-langkah seperti tadi. Apabila ada pertanyaan, bisa ke Helpdesk Pusat Ika di gedung K1, lantai 1. Baik, itu saja presentasi saya tentang email dan Google Drive untuk mahasiswa UM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.